Saya gak perlu ngasih pantun lagi ya. Pantun masih boleh? Saya coba ini aja, saya coba berimbang aja gitu ya. Karena tema debat nanti tanggal 7 itu kan bicara tentang pertahanan, keamanan, kemudian hubungan internasional dan geopolitik. Kalau saya boleh gerak dulu dari awal lah, pertahanan dan keamanan. Nah itu kan empat hal yang berjajar ini, kan itu hal yang kemudian tidak didistribusikan ke daerah. Semua itu ada di pusat. Jadi daerah itu hanya pelaksananya saja. Tapi bahwa hari ini Kepuluhan Riau itu harus punya bargaining position, yang itu yang belum disampaikan. Karena kan kalau saya sebagai akademisi kan, saya suka bercanda sama teman-teman, saya bilang suara akademisi itu kan suara rakyat. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi kalau akademisi bicara itu saya nunggu-nunggu mic dari tadi gitu loh mas, biar berimbang gini ya. Biar mengimbang sedikit mengedukasi. Memang sengaja ditahan biar keluarnya bukan? Biar sedikit mengedukasi semoga berkenan. Jadi saya coba lihat pertahanan keamanan dulu dari yang paslon satu dulu ya. Kalau paslon satu itu kan sebenarnya lebih pada meningkatkan. Yang sudah ada kemudian ditingkatkan. Tapi kita perlu notice juga bahwa hanya pasangan kosong satu yang kemudian bicara tentang perempuan hari ini. Boleh begitu ya Pak ya? Hanya paslon satu yang bicara tentang perempuan, meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Yang penting ada bahasa tentang perempuan di situ. Nah kenapa itu penting pada pertahanan dan keamanan? Karena masyarakat kita banyak yang perempuan. Bagaimana mungkin kebijakan itu tidak dibuat yang nanti tujuan akhirnya adalah perempuan. Itu satu. Kemudian yang kosong dua. Kosong dua saya tidak kemudian berpikir bahwa karena diduga beliau yang lebih menguasai jadi beliau yang akan lebih bisa begitu. Tapi saya melihat pada bahasa-bahasa yang dikeluarkan bahwa bahasa itu hanya untuk person saja. Person Pak P tadi. Tapi tidak menyebutkan pasangannya. Maksudnya mas? Ya ya ya. Jadi lebih ke personal ya? Lebih ke personal ya. Sementara kalau bicara hari ini setingkat capres dan cawapres itu sudah bicara kita semua. Bukan hanya bicara dia saja gitu. Atau kita saja. Tapi bahwa memang alutsista itu menjadi salah satu komponen yang mendukung itu. Bahwa kemudian hari ini misalnya bisa saja dibantah bahwa kita kan masih nganut yang good governance sebelum pada sampai governability. Kalau keamanan menjadi komponen utama. Tapi bahwa itu menjadi penting begitu. Apalagi kalau kita bicara saya menarik tadi kajian Mas Adi bicara tentang Indonesia ini terutama Kepri misalnya begitu ya. Karena kebetulan saya juga bersinuah langsung dengan hal itu perang dagang antara Cina sama Amerika Serikat itu tidak bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena terutama Kepri itu menjadi daerah transit yang paling potensial. Masa kita cuma jadi tempat daerah si Cina nih misalnya maaf ya Cina tidak mau nyirim barang ke Amerika. Tidak bisa langsung tapi di bawah tangan di bawah tanah mereka tetap masih gitu. Sampai pada Kepri itu banyak perlu cari misalnya COO country of origin misalnya dia mau ekspor apa begitu ke sana. Kurang lebihnya begitu secara pertahanan dan keamanan. Terus kemudian hari ini pas loan 02 itu banyak kemudian berbicara laut Cina Selatan. kadang diksi-diksi itu menjadi penting begitu. Kita udah bicara laut Tuna Utara. Oke itu pas loan 2 cukup. Kemudian yang ketiga dia bilang bahwa untuk keamanan pertahanan dan keamanan politik Indonesia yang bebas aktif. Kita bisa lihat bahwa beberapa PDB kan masih memang meromodelkan Soekarno dan beberapa ajarannya begitu. Kita bisa lihat 03 sebelum ini mencuat begitu berita ini kita lihat tahun lalu apa yang dilakukan oleh salah satu cawapresnya Ganjar misalnya dia meniadakan kegiatan yang dari mana negara Israel bahwa ketika itu diadakan itu melanggar konstitusi. Itu jelas hari ini. Tapi itu mohon maaf kurang dijual aja sih sebenarnya bahwa itu bisa menjadi salah satu kelebihan ditambah lagi dengan gubernur Leomanaskita yang ada pada posisi itu dan jangan lupa hari ini salah satu penasihatnya juga adalah pengamat militer yang cukup cukup canggih saya kira perempuan hari ini ya Bukoni begitu udah udah itu kemudian kalau secara hubungan internasional kita juga masih pada tataran kayak tadi kita bicara sedikit begitu masih ya pengungsi rohingnya gitu apa sih implikasinya misalnya buat kita mungkin kita bicara itu bahwa itu tindakan kemanusiaan tapi lebih pada Indonesia dan Malaysia itu kan cukup gencar ketika misalnya konflik antara Israel dengan Palestina tiba-tiba setelah memborbardir Indonesia dan Malaysia tiba-tiba nih rombongan ini dateng nah kalau hari ini kita bicara data di Capri data TPPO tadi Masa disampaikan saya juga sempat ngerjain itu data TPPO terus kemudian berapa sekarang apa narkoba yang kemudian beredar itu diadakan konferensi persnya telah ditemukan segini ratusan ribu oke satu sisi itu menjadi pencapaian tapi jangan lupa itu satu sisi menjadi sinyal begitu di Capri ini gak baik-baik aja ini posisi yang sangat strategis karena ada disertasi saya bilang begitu bahwa bicara Indonesia bagian Barat ini bicara Kepulauan Riau jadi jangan sampai kita menceritakan hal-hal yang di luar jangkauan kita tapi mumpung belum tanggal 7 nih bisa saja kan diantara Bapak-Bapak ini bisa menjadi salah satu corong apa nih perlunya buat Capri jangan hanya makanya kan kita ramekan dulu disini untuk Capri oke satu lagi nih Mas terkait geopolitik kalau politik kan kita bicara tentang kepentingan baru bicara tentang wilayahnya tapi kalau geopolitik kan bicara wilayah dulu baru bicara politiknya nih kita udah tahu wilayah kita kepulauan pihak pulauan secara umum gitu terus kita mau ngapain setelah disitu nah sisi-sisi yang bisa diambil dari debat itu nanti adalah tetap pada fokus Laut Natuna Utara karena itu penting sekali jangan-jangan kita cuma jadi tempat lewatnya aja nih tempat lewatnya aja kalau dari barat kalau dari tengah tuh misalnya karena saya berhasil juga disitu kenapa misalnya hari ini pas lonkosong satu misalnya diduga nih IKN tidak akan dilanjutkan karena banyak pertimbangan kenapa karena posisinya kurang cukup kurang strategis menurut saya kalau kita bicara hari ini poros maritim bicara poros itu kan pasti bicara tentang akses laut IKN itu posisinya dimana sih kalaupun dia direct misalnya ke Australia karena saya kebetulan dari Lombok begitu dia akan lewat di Lombok nah apakah IKN itu menjangkau jalur-jalur itu kalaupun dia lewat ke Australia dia cuma numpang lewat aja tapi tidak ada implikasinya nah pun hari ini Capri seperti itu berapa banyak sih mohon maaf kalau kita lihat kapal yang kemudian parkir disitu nah pemasukannya ada gak masuknya ke Capri nah mungkin sampai situ dulu ya baik di video selanjutnya Terima kasih.